Oke, sebelum memulai video ini, ada debat-debakan untuk kalian semua. Apa judul dari game horror yang dimana kita berperan sebagai seorang pria bernama Henry, terjebak dalam apartemen, dapat mengintip melalui lubang di dinding, dan seiring berjalannya waktu, kejadian aneh turut menghantui. Yep, salah. Bukan Silent Hill 4, melainkan Blank Frame. Halo guys, kembali lagi di channel The Room, dan selamat datang di plot Blank Frame. Serius, Blank Frame adalah salah satu game yang langsung mengatkan ko pada Silent Hill 4 The Room. Dimulai dari nama sang tokoh utama yang adalah Henry, interior dalam apartemen yang serupa tapi tak sama, tema terjebak dalam apartemen, hingga ke beberapa fitur dan teror yang disajikan dalam game ini. Digairah oleh True Tunnel, Blank Frame dirilis pertama kali pada tanggal 27 Januari 2021 untuk PC dengan menggunakan style ala game tahun 2000-an awal. Secara keseluruhan, game ini mengisahkan tentang perjuangan seorang pria bernama Henry dalam mencari cara untuk keluar dari apartemennya di suatu malam. Tapi, mungkin sebenarnya ia tidak sendirian di sana. Suara dentuman terdengar Henry, seorang pria yang tinggal di sebuah apartemen dalam kota kecil bernama Dim River, terbangun di tengah malam karena mendengar suara dentuman keras. Memeriksa keluar, ia mendapati sebuah lemari besi terjatuh dari lantai atas, menutupi pintu keluar dan pintu kamar mandi apartemennya. Henry tidak bisa memindahkannya karena terobrat, dan pintu lemari itu juga tidak bisa dibuka. Ingin mencari bantuan dengan menghubungi pihak resepsionis pun tidak ada gunanya, karena saluran telepon di seluruh kamar apartemen ini rusak sebagai akibat dari badai semalam. Sambil memikirkan cara keluar, Henry menyalakan radio yang serang mengejutkan menyiarkan suara bising. Takut membangunkan tetangganya, ia segera mematikannya kembali. Namun, terlambat. Salah satu tetangganya, Mr. Inha, terbangun dan langsung menggedur-gedur pintu apartemen Henry, mengeluhkan suara bising tersebut. Henry meminta maaf dan berusaha meminta pertolongan pada Mr. Inha, mengatakan bahwa ia terjebak dalam apartemennya. Namun sayang, suaranya tidak terdengar sampai luar, sehingga Mr. Inha berpikir bahwa Henry sedang mengadakan pesta, dan ia pun pergi dari sana. Tidak terpikir ide lain, Henry berencana untuk keluar melalui jendela kamarnya. Ia mengambil spray kasur dan mengikatkannya di tepian jendela, sebelum kemudian menyadari bahwa spray kasurnya kurang panjang. Di area belakang apartemen, Henry menyadari keberadaan seorang gadis yang tampaknya sedang mabuk menatap ke arahnya. Untuk itu, ia meminta pertolongan. Namun tidak hanya mendapatkan pertolongan, sang gadis semalam mengira Henry sebagai maling dan melemparkan sebotol plastik. Botol plastik itu kemudian Henry potong menjadi dua bagian dengan menggunakan pisau dapur. Namun karena kecerobohannya, ia tidak sengaja menyayat tangannya sendiri dan pisau yang ia genggam pun terlempar keluar jendela. Dengan menggunakan potongan plastik, Henry, the master of unlocking, berhasil membuka pintu ruang penyimpanan yang terkunci sejak beberapa hari lalu, karena ia kehilangan kuncinya. Di dalam sana, Henry tanpa sengaja menemukan lubang dinding yang mengarahkannya langsung ke lorong luar, di mana saat ia mengintip melalui lubang itu, ia melihat tetangga sebelah apartemennya, Ava Medos. Tampaknya, Ava baru pulang selarut itu dan sedang mencari kunci kamar apartemennya. Melihat wanita bermata hijau indah itu, Henry bergumap sendiri, mengatakan bahwa ia selalu merasa gugup setiap kali berpapasan dengannya, karena sebenarnya, Henry memiliki perasaan pada Ava. Di ruangannya sama, Henry mengambil sebuah pel yang kemudian ia gunakan untuk menggeser lemari besi yang menghalangi pintu keluarnya itu. Sayangnya, lemari besi hanya tergeser sedikit ke kiri, namun paling tidak, kini pintu kamar mandi sudah tidak terhalang. Masuk ke dalam kamar mandi, Henry akhirnya bisa merasakan kelegaan luar biasa. Masuk ke dalam kamar mandi, Henry mendengar suara aneh dari dalam kloset, dan saat ia membuka penutup kloset itu, ia kebingungan melihat kloset dalam keadaan kering tanpa air sama sekali. Untuk itu, ia menekan tombol flash, dan seketika itu juga, majalah erotis muncul dari dalam sana, melalui petunjuk yang diberikan dalam majalah itu, Henry memutar channel nomor 0, 6, dan 2 di TV-nya. Anehnya, setelah menyaksikan ketiga siaran tersebut, layar TV tiba-tiba copot, dan dibaliknya adalah dinding apartemen dengan coretan ketuk, seolah meminta Henry untuk mengetuk dinding apartemen. Meski tahu bahwa dinding itu adalah pembatas ruangannya dengan ruangan milik Ava, tetangganya, Henry tetap melakukannya. Jawaban ketukan terdengar, dan saat melihat keluar jendela, Ava tampak sedang menatap ke arahnya, menanyakan kenapa Henry mengetuk dinding apartemennya. Awalnya, Ava mengira Henry sebagai pria yang menakutkan, namun setelah Henry menjelaskan situasinya saat ini, Ava bersedia membantu. Henry mencoba menyelipkan kunci apartemennya melalui celah bawah pintu, dan meminta Ava untuk membukakan pintu kamar apartemennya dari luar, berharap lemari besi yang tersangkut ini dapat terdorong jatuh. Namun sia-sia saja, Ava tidak cukup kuat untuk melakukan itu. Ava memiliki ide yang lebih baik, ia berencana untuk meminta pertolongan pada orang lain yang tinggal di apartemen ini. Namun entah apa yang ada di pikiran Henry, ide cemerlang itu ditolak olehnya, dengan alasan bahwa ia tidak ingin mengganggu siapapun di tengah malam, terutama karena ia sudah sempat mengganggu tetangganya, Mr. Inha. Henry lebih memilih untuk menyelesaikan masalah ini sendiri, atau menunggu hingga esok pagi untuk mencari bantuan. Kehabisan akal, Ava setuju dengan pendapat Henry untuk menunggu hingga esok pagi. Henry kemudian kembali ke kamarnya, namun di sana, ia mendapat titirai jendela dalam keadaan terjahit. Belum lagi, suara benar terjatuh terdengar dari luar, memaksa Henry untuk pergi memeriksanya. Rupanya, benar yang terjatuh adalah sebuah binggai foto. Berpikir mungkin saja binggai foto itu terjatuh karena angin, Henry mengembalikannya ke tempat semula. Serpian kaca binggai foto, ia gunakan untuk memotong jahitan di tirai jendela kamarnya. Namun, di titik inilah, kejadian aneh mulai terjadi. Saat memasuki kamar mandi, Henry melihat monster aksasa berjalan melewati apartemennya. Aneh, ia tidak dapat melihat monster itu melalui jendela kamar mandi. Merasa tidak nyaman, Henry sekali lagi meminta bantuan pada Ava. Ia meminta tolong pada Ava untuk menggunakan telepon umum yang berada di area belakang apartemennya untuk mencari bantuan, mengingat telepon di seluruh apartemen itu sedang rusak. Beruntung, Ava tidak keberatan sama sekali. Justru sebaliknya, ia senang membantu Henry karena salah satu kegemarannya adalah mengunjungi tempat-tempat terbengkalai. Sehingga berjalan di jalanan sepi di malam hari untuk pergi ke bilik telepon adalah hal yang mudah baginya. Tidak lama berselang, suara teriakan Ava terdengar dari area belakang apartemen. Dan untuk itu, Henry bergegas memeriksa apa yang terjadi melalui jendela kamarnya. Saat ditanyakan apa yang terjadi, Ava mengatakan bahwa ia menemukan sebuah pisau berlumuran darah di area itu. Kemungkinan ada pembunuhan yang baru saja terjadi di sana. Seketika mendengar itu, Henry teringat akan pisau dapur yang tidak sengaja ia lemparkan keluar jendela setelah menyayat tangannya sendiri. Dan benar saja, Menurut Ava, pisau yang tergeletak di sana adalah pisau dapur. Ava sempat mengira Henry sebagai pembunuh. Melihat bagaimana Henry langsung tahu bahwa itu adalah pisau dapur meski tidak melihatnya. Namun Henry segera menjelaskan bahwa darah yang ada di pisau itu adalah bekas dari kecerobohannya ketika ia menyayat tangannya sendiri. Mendengar ini, Ava menjadi lega dan menggunakan bilik telepon di dekat sana. Namun sayang, telepon itu sudah rusak. Dan tampaknya, seseorang sengaja merusaknya. Henry sangat menyayangkan hal itu dan meminta Ava untuk pergi melepon ke sebuah restoran. Sambil menunggu Ava pergi ke sana, Henry mendengarkan radio. Dalam radio lokal, seorang penlepon bernama Mike menceritakan pengalaman mengerikan yang ia alami baru-baru ini di malam hari dalam kota Dim River. Mike mengatakan bahwa di suatu malam dalam gang sempit, ia sempat melihat sosok-sosok wanita berpakaian aneh sedang menatap ke arahnya di bawah salah satunya lampu sorot yang tidak menyala. Berpikir wanita itu sedang mabuk, Mike berusaha menawarkan bantuan. Namun tidaknya menjawab, wanita itu malah berjalan mendekati Mike. Dan cara jalannya sangat aneh. Tidak lama setelah berjalan, wanita itu mulai berlari, membuat Mike ketakutan dan berlari menjauh. Di tengah pelarian ini, Mike menyempatkan diri untuk menengok ke belakang. Dan saat ia melakukan itu, ia melihat. Mike menghentikan ceritanya di sana dan menutup telepon, menggantung sang penyar radio dan kita yang ingin mendengarkan kelanjutan ceritanya. Dirasa sudah cukup lama, Henry memeriksa keluar jendela. Namun, ia tidak melihat Ava sama sekali. Henry merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Apalagi setelah melihat sosok monster raksasa di lorong apartemennya dan sosok monster berjubah tergantung di langit-langit luar apartemen. Jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Dan saat Henry mengintip kamar apartemen Ava, ia melihat Ava berdiri diam di tekan jendela. Anehnya, Ava hanya berdiri dengan tetapan kosong dan terus mengikuti perkataan Henry. Membuat Henry yang kebingungan pergi dan terkejut mendapati cairan berwarna merah menetas dari dalam lemari besi. Kembali mengintip kamar apartemen Ava, Henry mendapati Ava yang kini tampak normal sedang berdiri di tekan jendela. Dan saat ditanyakan apa yang terjadi, Ava mengatakan bahwa ia baru saja kembali dari restoran karena sempat ketiduran di sana. Ia juga tidak melihat ada telepon yang bisa ia gunakan. Berbicara tentang suasana menyeramkan di kota Dim River, Ava teringat akan lantai 4, lantai apartemen yang terletak tepat di atas kamar Henry dan Ava. Ava mengaku bahwa dulu sebelum akses tangga menuju lantai 4 ditutup, ia sempat pergi ke sana dan mendapati bahwa lantai 4 benar-benar kosong, tidak berpenghuni. Lebih lanjut, Ava menjelaskan bahwa alasan ditutupnya akses tangga menuju lantai 4 adalah karena dulu sempat ada sekelompok orang pecandu narkoba yang melakukan semacam ritual. Cerita ini membuat Henry semakin penasaran, dan untuk itu, ia meminta Ava untuk memotret kamar apartemen yang terletak tepat di atasnya. Setelah memotret kamar apartemen atas, Ava modus dengan memotret Henry, sebelum kemudian ia keluar untuk menyelipkan hasil foto melalui celah bawah pintu kamar apartemen Henry. Henry menunggu di pintu keluar, namun Ava tak kunjung menyelipkan hasil fotonya. Khawatir, Henry mengintip keluar apartemen melalui lubang dinding dan di sana terlihat Mr. Inha sedang mengganggu Ava. Ini adalah contoh kakek tua yang tidak ingat umur. Melihat itu, Henry segera memutar otak dan berhasil mengalihkan perhatian Mr. Inha dengan melemparkan jam waker ke dalam kamar apartemennya melalui jendela kamar mandi. Dengan begitu, Mr. Inha pergi meninggalkan Ava, dan Ava pun dapat memberikan hasil fotonya pada Henry. Anehnya, foto itu hanya menunjukkan jendela kamar apartemen kosong yang sudah pasti bukan jendela kamar apartemen atas, terlihat dari angle kameranya. Berpikir Ava salah memberikan foto polaroid, Henry hendak menanyakannya. Namun, Ava sedang tidak ingin berbicara karena merasa lelah setelah diganggu oleh om bejar Mr. Inha dan memutuskan untuk beristirahat sejenak. Henry juga merasa lelah, sehingga ia memutuskan untuk tidur. Namun seolah tidak diberikan waktu beristirahat, Henry terbangun setelah mendengar suara telepon berdering. Tentunya, suara telepon berdering ini membuat Henry senang, karena itu tandanya, saluran telepon telah diperbaiki dan ia bisa menggunakannya untuk mencari bantuan. Henry bergegas keluar kamar dan memeriksa telepon, namun saat mendekatinya, suara dering terhenti, dan ia mendapati saluran telepon masih terputus. Kembali ke kamar, ia terkejut tidak main, melihat sesuatu monster raksasa sama yang sebelumnya ia lihat di jendela kamar mandi, kini berada tepat di luar jendela kamarnya. Monster raksasa yang sangat lucu, imut, dan unyu-unyu itu secara perlahan mendekat ke arah jendela kamar Henry, seolah meminta Henry untuk membuka jendela baginya. Disinilah, tindakan Henry berikutnya akan mempengaruhi ending dalam game ini. Henry memilih untuk membuka jendela kamar dan menunggu hingga sang monster pergi dari sana. Kebingungan, Henry keluar kamar dan mendapati Ava masih terjaga. Rupanya, Ava tidak bisa tidur karena mendengar keributan yang berasal dari kamar apartemen Henry. Henry tidak bisa menjelaskan situasi yang baru saja ia alami, karena ia sendiri tidak yakin apakah itu benar-benar terjadi, atau hanya ada dalam pikirannya. Namun setelah mengetahui bahwa Ava juga mendengar suara dering telepon tadi malam, Henry yakin bahwa semua keanehan ini tidak hanya terjadi padanya. Untuk itu, keduanya pun sepakat untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di apartemen ini. Setelah menyusun rencana, Ava bergeras pergi ke lantai atas untuk menyelidiki semua kejanggalan ini, sekaligus menyikirkan lemari besi yang menghalangi pintu keluar apartemen Henry. Tanpa diduga-duga, pintu kamar apartemen atas dapat dibuka dengan menggunakan kunci apartemen Henry yang masih ada pada Ava. Dengan begitu, Ava dapat memasukinya, mengambil beberapa foto, dan menendang lemari besi yang menghalangi pintu keluar apartemen Henry dari atas hingga terjatuh. Henry kemudian membuka pintu lemari besi menggunakan alat pemahat, dan di dalam sana, ia menemukan seutas tali. Setelah mengambil tali tersebut, lemari besi oleng dan roboh membuka jalan menuju pintu keluar apartemen. Namun sayangnya, kunci pintu sudah rusak, tidak memberikan Henry pilihan lain, selain menaiki lubang dengan menggunakan tali menuju kamar apartemen di lantai 4. Kamar apartemen di lantai 4 tampak sangat gelap, dan saat Henry memasuki ruang kamar, ia bertemu dengan seseorang yang sedang mengintip keluar jendela. Orang itu mengenalkan dirinya sebagai picker atau pengintip, dan kemudian mulai menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Ia mengatakan bahwa ia tergabung ke dalam sebuah kelompok, kelompok yang terbagi menjadi dua bagian, picker sebagai pengintip yang bertugas untuk menjadiki sebuah tenaga aneh, dan seeker sebagai orang yang melaksanakan tugasnya. Tidak jelas apa yang dimaksud oleh picker, namun ia berbicara tentang hal-hal gaib yang terjadi di kota Dim River, termasuk berbagai kejadian aneh yang meneror Henry malam ini. Keluar dari kamar, Henry menyadari bahwa apartemen ini tampak sama persis dengan kamar apartemennya di lantai 3. Hanya saja, kamar apartemen ini tampak sangat usang dan terbengkalai, tidak terawat sama sekali. Belum lama berdiri di sana, Henry mulai merasa tidak enak, sesak nafas, dan berakhirlah game blank frame. Ini adalah ending pertama yang diberi nama Velveila. Ending kedua bisa didapatkan jika Henry membuka jendela. Jendela kamar dan berhasil melawan monster aksasa dengan menjatuhkan lemari ke arahnya, atau sesederhana tidak membuka jendela kamar sama sekali. Semuanya akan berjalan sama persis dengan ending pertama, hingga Henry naik ke kamar apartemen di lantai 4. Di sana, ia tidak bertemu dengan picker, dan mengambil kamera milik Ava yang diletakkan di atas meja. Masuk ke dalam ruang kamar, Henry mendapati monster berjubah tepat di luar jendela kamar, dan satu-satunya cara untuk memusnahkannya adalah dengan memotretnya menggunakan kamera Ava. Setelah memotretnya beberapa kali, monster berjubah itu musnah. Henry kemudian menatap ke arah sebuah pinggai kosong, sebelum kemudian dikejutkan oleh Ava dari luar kamar apartemen. Keduanya sedikit berbincang, dan Ava mengajaknya pergi dari sana. Berakhirlah game Blank Frame. Ini adalah ending kedua yang diberi nama Euneirofrenia. Kebingungan? Sip, sama. Plot dalam game ini sepertinya terinspirasi dari Selen Hill 2 yang memang sangat mengandalkan elemen simbolisme dalam penyampaian kisahnya. Untuk itu, mari kita coba cari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Henry di satu malam yang terasa sangat panjang itu. Penjelasan ini diambil dari salah satu komen di Youtube channel Manly Beda Siro ditambah dengan hasil penyelidikan pribadi. Orang ini benar-benar memberikan penerangan pada kisah dalam game Blank Frame yang memang setelah aku baca-baca serupa dengan Selen Hill 2. Banyak simbolisme di dalamnya. Oke, kita mulai dari arti. Ava dapat diartikan sebagai buka dalam bahasa Finlandia. Henry dapat diartikan sebagai penguasa rumah atau tuan rumah. Euneirofrenia menggambarkan sebuah keadaan di mana pikiran menjadi damai setelah mengalami mimpi indah. Jadi kalau kalian mimpi indah dan terbangun senyum-senyum sendiri, itu adalah Euneirofrenia. Valvila dalam bahasa Finlandia dapat diartikan sebagai terbangun ketika seharusnya kalian masih tidur. Nah, itu sedikit kamus tentang beberapa kata yang muncul sebagai simbolisme dalam game ini. Sekarang, kita masuk ke dalam penjelasan kisahnya. Jadi, kamar apartemen yang berada tepat di atas kamar apartemen Henry sebenarnya adalah kamar apartemen Henry sendiri. Terbukti dari bagaimana di bagian ending Euneirofrenia, ketika Henry naik ke lantai 4, kita bisa melihat angka 31 di pintu kamar apartemen itu. Seharusnya tulisan angka diawali dengan angka 4 jika memang ruangan itu berada di lantai 4. Selain itu, pencahayaan luar apartemen juga menyala, tidak terlihat seperti lantai apartemen kosong yang terbengkalai. Lalu apa maksud dari dua kamar apartemen sama berada di atas dan di bawah? Kamar apartemen di lantai 4 adalah kamar apartemen yang hanya ada dalam pikiran Henry, menggambarkan situasi kamar apartemennya di masa yang akan datang, hancur berantakan dan tak terawat sama sekali. Itu adalah ketakutan Henry tentang apa yang akan terjadi di dalam hidupnya. Dia takut jika suatu saat nanti, ia akan mengakhir hidupnya sendiri karena merasa kesepian. Hal ini juga terbukti melalui foto polaroid yang diberikan oleh Alva pada Henry. Alva memotret kamar atas, tapi hasil fotonya menunjukkan seolah foto itu diambil dari angle lurus, bukan miring ke atas. Dalam foto itu, terlihat kamar apartemen Henry yang sudah terbengkalai. Nyatanya, Henry menyimpan sebuah bingkai kosong dalam apartemennya, menandakan bahwa ia sama sekali tidak memiliki teman ataupun keluarga. Dan itulah kenapa game ini diberi judul Blank Frame, atau bingkai kosong. Karena ini adalah game yang mengisahkan tentang perasaan kesepian Henry. Ia terjebak dalam apartemennya, dan di saat yang bersamaan, terjebak dalam kesepian. Salah satunya hal yang bisa ia lakukan untuk mengobati dirinya adalah dengan berbicara pada orang lain. Dan di saat itulah, ia bertemu dengan Alva. Dalam bad ending, yaitu Val Vela, Henry berakhir terjebak dalam kamar apartemennya di masa yang akan datang. Ending ini menggambarkan bahwa Henry terjebak dalam ketakutan akan masa depannya, dan karena itu, di masa yang akan datang, hal ini akan benar-benar terjadi. Sedangkan dalam good ending, yaitu Eonei Refrenia, Henry berhasil mengatasi rasa takutnya dengan membuka dirinya pada Alva. Pada akhirnya, Alva membukakan pintu kamar apartemen bagi Henry, melepaskannya dari rasa takut. Itulah kenapa di ending ini, saat Henry mengatakan bahwa ia tidak akan berhasil jika melakukannya sendiri, Alva dengan yakin mengatakan bahwa Henry berhasil melakukannya sendiri. Karena kenyataannya, akhir yang bahagia ini bisa tercapai sebagai akibat dari Henry yang ingin membuka dirinya. Ingat, arti nama Alva adalah buka. Ia membukakan pintu bagi Henry di good ending. Monster raksasa menggambarkan rasa takut Henry akan suatu hubungan, terutama monster ini lebih condong ke arah seksual. Terlihat dari bagaimana ada beberapa unsur seksual yang ditonjolkan dalam game ini. Dimulai dari majalah erotis, siaran TV yang menampilkan acara sensual, sampai ke tetangga Henry yang setiap malam menonton film tak senonoh. Kebanyakan DVD yang ia miliki pun berjana romance, dan kenyataan bahwa ada majalah erotis di dalam kloset, menandakan bahwa Henry pernah membeli majalah tersebut. Jadi, intinya Blank Frame adalah game psychological horror yang mengisahkan tentang kesepian yang dialami oleh Henry dalam hidupnya. Hampir seluruh hal aneh yang terjadi sepanjang game tidak benar-benar terjadi. Semuanya hanya merupakan bagian dari rasa takut Henry, dan semua itu dapat digambarkan dengan sebuah pingkai kosong. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian memiliki teori lain mengenai game ini? Aku pribadi sangat menyukai teori yang satu ini, karena setelah dilihat-lihat lagi, semuanya menjadi lebih masuk akal. Apalagi saat memainkannya, aku langsung teringat pada game Silent Hill. Sepertinya memang sudah jelas bahwa True Tunnel selaku sang developer terinspirasi dari game Silent Hill, game yang menitik beratkan plotnya pada simbolisme. Seperti biasa, kalau kalian mau request, bisa dengan reply komen yang kami pin atau DM ke Instagram kami di idroom 1. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan konek-konek kami. Dan tentunya, terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menonton video ini, and see you guys in the next video. Seterong!